Intro Bupati Mimika El Tinus Omaleng meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana progres pekerjaan tersebut sebelum pembahasan APBD perubahan. Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah El Tinus Omaleng meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di Mimika Rabu 6 September 2023. Proyek yang dikunjungi yakni gedung kantor Bapeda di Jalan Mayon, kemudian ke dinas pendidikan di Jalan Poros SP5. Pekerjaan jalan di depan Gorfutsal dan Talut di Jalan Poros SP5 menuju distrik Iwaka. Ia juga meninjau langsung pembangunan terminal bandara yang dibangun menggunakan APBD Mimika dan gedung kantor dinas perhubungan di Jalan CHH Tubun. Bupati El Tinus mengatakan kunjungan dilakukan untuk melihat progres pembangunan karena berkaitan dengan APBD perubahan. Jangan sampai jatuh tempo. Dalam kunjungannya Bupati El Tinus didampingi PLT Sek Damimika, Rabuat Mayau dan sejumlah pimpinan OPD. Kita mulai dari jalan, dalam Mayon dan S2 SP5, kami juga sekarang berkaitan dengan kantor. Mulai dari kantor Bapeda, sinyata rakyat di tempat pendairan. Demikian, luar biasa. Dan, saya sebagai pimpinan rasa puas begitu. Puas, sehingga semua kantor yang ada ini akan selesai supaya mulai selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!